Halo Sobat Angler Nusantara, dimanapun anda datang Jumpa lagi dengan saya, Edy Wijaya di channel Edy Wijaya Visi Kali ini saya akan mau mereview rail yang baru keluar di tahun 2020 ini Yaitu rail OH yang ada penggulung otomatisnya Nah, kan rata-rata rail OH yang ada di pasaran ini kan Seperti Osia Jiger, kan ada penggulung 10-nya ya, penggulung otomatisnya ya Nah, ini disini ada kelebihannya itu ada penggulungnya Otomatis pengatur 10-nya Nah, jadi benang kita ini rapi saat kita gulung Penasaran rail apa itu? Nah, ini barangnya sudah datang guys Ini saya mau unboxing ini rail ya Nama railnya ini Gawas Pensaro Ya, ini akan saya buka dulu ya sebelum saya jelaskan Nah, ini guys penampaan kotaknya ini Ini belum saya buka ya, saya belum tahu juga Saya belum pernah pegang ini rail masalahnya Saya sih coba beli ini rail ya Karena saya lihat sih harganya juga cukup terjangkau ya Dengan rail yang ada pengatur benang otomatisnya ini harga 3 jutaan juga termasuk murah Walaupun ini produk Taiwan ya, Taiwan punya sih Ya, tapi gak ada salahnya lah Saya coba, saya penasaran gitu Apa oke ini barang Ini ya speknya, gear rasionya itu 6,3 Yaitu dalam 1 kali putaran handle Itu 10 akan berputar 6,3 kali ya Ini untuk retrieve saya belum tahu Karena tidak dicantumkan disini retrieve-nya berapa Ya, mungkin sekitar 1 meteran ya dalam 1 kali litrik ya Terus ini tipenya saya beli yang terbaru yaitu BZ2001LG Nah, BZ2001LG Ini handle kiri Kapasitas spoolnya ini PE3 menampung 400 meter ya Kalau PE3,5-nya mampu menampung 300 meter PE2,5-nya 500 meter Ya, mungkin kalau PE2 kurang lebih bisa 600 meter ini ya Terus ini max track-nya juga cukup besar ya Disini ditulis 25 kilo guys Wah, luar biasa sekali ini track Terus balbe ring juga termasuk cukup banyak ini 13 plus 2 untuk ukuran overhead termasuk tinggi ya Oke, kita akan buka ya guys Ini penampaan rail-nya gimana Nah, ini dia Penampaan rail-nya guys Nah, seperti ini Ini saya dapat warna hitam ya Combine warna seperti warna-warna orange gitu ya Orange metallic ya Sebenarnya ada lagi yang keren sih Warnanya itu warna silver platinum ya Itu cukup keren Cuma stopnya lagi habis Nah, ini handle kiri guys Handle kiri Terus pengaturan dragnya disini Ini pengaturan dragnya Nah, saat kita mau menurunkan jeep Kita buka dahulu Nah, kita buka Cik turun Ketika sudah sampai dasar Kita tutup Nah, ketika saat track ditarikkan Nah, kita bisa tampakan drag sedikit-sedikit disini Hingga full Nah, itu dia Jadi, ini bedanya dengan start drag ya Jadi, kita bisa settingnya disini Untuk mengatur dragnya ini Disini Nah, terus Ini perlunya Drag kalau pakai lever drag Ini nyebutnya lever drag Bedanya dengan start drag Saat kita sebelum mancing Pastikan dulu kita setting Knop-nya ini Nah, ini untuk mengatur Kemampuan dragnya Ini bisa kita kurangi sih guys Nah Karena kalau kita full kan Nah, ini kalau full Nah, ini mau mentok sampai Full gini sudah Penuh, berat Sudah full dulu Jadi, ini jangan diset Full-full ya Jadi, secukupnya aja Sobat atur Supaya Pas lah Sekiranya bisa full Maksimal Nah Nah, ini masih kebanyakan Saya kurangi lagi Nah, ini Pas Nah, ini Ini perlu sekali Sebab kalau lupa Apalagi loss ya Kondisi loss Nah, kayak gini Ini walaupun di Full kan gini Masih Masih Loss Masih bisa Ditarik ikan Masih Luar Tidak sampai Ngerem Nah, makanya Perlu kita setting Ulang Setting Pastikan Saat sebelum Menurunkan jika Awal pancing Ini Pastikan dulu Nah, ini saya kurangi Dari full Saya kurangi sedikit Nah, ini pas guys Oke Enak Terus Ini Lock ya Ini untuk mengunci Ketika Kapan digunakan Ini lock Biasanya ketika Kita Saat Jik sampai Ke dasar Nah, kadang Jik ini Nyantol di Karang Nah Ketika nyantol Di karang Kan kita coba Tarik ulur ya Hingga lepas ya Tapi Ketika kadang Memang benar-benar Hooknya ini Mengunci Sempurna di karang Tidak bisa lepas Terpaksa kan kita Kutus ini guys Nah Kalau ini Kita mau putus Cuma Ngandalin Track ini Kadang masih Loss Masih Keluar Benangnya Dari spoon Nah, jadi Mau cara praktis Tinggal lock Ini aja Nah Sudah Tidak Bergerak Jadi kita tinggal Tarik aja Putus Itu Penang Ketika ciknya Nyangkut Nah Itu salah satunya sih Walaupun Bisa juga Digunakan Saat kita Ditarik ikan Besar ya Ditarik ikan besar Monster Benang PI kita ini Hampir Out of spool ya Hampir kehabisan Di dalam spoolnya ya Maka otomatis Sebelum habis Ya terpaksa lah Kita ikhlaskan ya Walaupun kapal ini Juga mengejar Tapi ternyata Tidak bisa nutut Nah Alangkah baiknya Kita lock Sudah Lock Unci Nah ini Kebijakan tergantung Anda sih Ya kan saya tidak Menyarankan harus Di lock Selama Kita masih bisa Berjuang Mengejar itu Ikan Ya Kejar aja Gitu loh Gak perlu di lock Kita Ikuti aja Nah ketika ini Di lock Suaranya akan Berbeda Nah ini Nah ini menunjukkan Kalau lagi di lock Nah Kalau lock dibuka Nah Gak ada suara Termasuk smooth ini guys Untuk ukuran OH Dengan lever drag Termasuk smooth Nah oke Selanjutnya Saya mau menjelaskan Tentang Penggulung Spool otomatis Pengatur Spool otomatis Maksud saya ya Nah ini Pengatur Spoolnya ini Otomatisnya itu Disini Ini yang bikin Beda Nah Nah ini kan Gerak sendiri guys Nah kebanyakan Rel ini OH Itu Tidak ada Pengatur Spoolnya Seperti ini Pengatur Benangnya Ini Tidak ada Nah jadi Rata-rata Seperti ini ya Saya contohkan Ini Cushion jiker Yang saya pakai Sebelumnya Nah ini kan Tidak ada Pengatur Spool Nah jadi Ketika kita Menggulung Kalau kita Tidak Atur Benang PE Sama ini Jari Jari jempol Kita arahkan Nah itu Akan menumpuk Di tengah Nah sehingga Efisiennya Ketika Spool menampung Benang PE Tidak akan maksimal Kalau tidak kita atur Nah itu Yang kadang kita sih Kalau main OH Untuk belajar ya Biasanya Sering kelupaan Untuk mengatur Benang PE Pada skul ini guys Nah sedangkan Di Kawas Ben Saro Ini sudah punya Pengatur Benang Pada skulnya Nah sehingga Rapi Bulungannya Rail ini Masuk cukup ringan ya Saya bandingkan Dengan Ocean Jiker 2001 Sama-sama Kapasitas PE 300-400 meter Lebih ringan Lebih ringan Kawas Ben Saro Ini guys Nah Untuk pastinya Kita coba Timbang ya Nah ini Saya coba timbang Ini saya pastikan Nol ya Ini timbangan Satuan gram ya Nah ini Ini akan saya coba Timbang Berapa Beratnya Ini Rail Nah itu guys 529 gram ya Oh sorry 530 gram Ya ini kurang lebih lah 530 gram Ini kosong ya Benang pada 10 kosong Masih kondisi baru 530 gram Nah Sedangkan pada Rail Saya Yang saya pakai Biasanya Teman-teman pakai Ocean Jiker Seri 2001 Ini Nah Beratnya 5 596 Ya 596 gram Kurang lebih Soalnya ini Sudah ada Benang PE Pada Spoolnya Dan juga Handle ini Saya modif sih Memang Tapi Beratnya Tidak terlalu Signifikan lah Karena Standarnya Ocean Jiker 2001 Ini Beratnya Memang 595 gram Nah itu Jadi Selisihnya Dibanding Dengan Gawas Pensaro Lumayan ini guys Nah itu guys Anggap 530 ya Jadi Selisihnya Kalau Ocean Jiker Itu 595 gram Kalau Gawas Pensaro Ini 530 gram Nah selisih 65 gram Lebih ringan Gawas Pensaro Ini guys Ya Jadi Cukup ringan Terus Satu lagi ya guys Mengenai Tipe-tipe Dari Kawas Pensaro Yang keluaran terbaru Tahun 2020 Ini Sebenarnya Yang ada Pengatur Gendang pada Sepuluh Tomatisnya Ini Ada Dua ukuran Dua size Yang Ini saya beli Ini size 2001 Terus ada lagi Yang lebih Kecil ya guys Lebih kecil Dari Ini Itu Tipanya Nah ini BZ1500LG Sama BZ1501LG Yang 1501 ini Handle kiri ya Kalau ini 1500 Handle kanan Dan pilihan warnanya Sebenarnya ini Macem-macem ya Tadi saya jelaskan Kan ada juga Warna Silver Platinum ya Tapi kalau gak salah Ada beberapa Warna lagi Itu loh Guys Yang Warnanya Ekecing lah Tapi sih Kalau saya sih Demen warna hitam Atau warna Silver Platinum ya Saya Minatnya Silver Platinum ya Tapi datangnya ini Yang hitam Madanya Karena memang Dari tokonya cukup Laris begitu Keluar Ada cuma 5 unit Masuk Indonesia Sudah langsung Habis Dalam Hitungan 24 jam Ya beruntung lah Saya kenal dengan Sellernya Sellernya juga Baik hati Nanti sellernya Kan saya Cantumin di Kolom Deskripsi video Di bawah ini ya Guys Sekarang kalian ada Yang minat Bisa langsung Hubungi Sellernya Saya cantumkan Oke Sekarang saya Mau coba Contohkan Pada Rail ini Saya akan Pasangi Benang PE Saya akan Coba Gulung Biar Sobat Tau Bagaimana Proses Penggulung Mengannya Ketika Ada Penggulung 10 otomatis Seperti ini Ya Ini guys Rail sudah Saya pasang Di Joran Saya akan Coba Masukkan Menggunakan Benang PE Ini PE 3 Panjangnya 400 meter Nah ini Ini akan Saya Masukkan Jadi ini Kita masukkan Dulu Di Lubang Pengatur 10 Otomatis Ini Pastikan Di Tengah Ya guys Nah ini Akan kita Ikat Dahulu Itu Di tengah Ada Kunciannya Ya guys Itu kuncian Untuk Mengunci Tali Dasaran Kita Ini Kita ikat Saya Biasanya Pakai ikatan Seperti ini Ya guys Ini kita ikat Biasa Satu Terus Masukkan Lagi Masuk Dua Kali Nah Seperti Ini Red Terus Ini kita Tarik Posisinya Usahakan Di Tengah Ini Supaya Terkunci Ini Kalau sudah Siap Nah Kan tadi Gini Nah Ini Kita Kuncikan Gini Aja Set Nah Sudah Kunci Kan Nah Ini Kita Gulu Jangan Lupa Ininya Paper Cut Nah Kita Kan Ini Tadi Lebih Ya Ini Boleh Dipotong Kita Sisain Dikit Aja Gak Apa Nah Ini Ketika Otomatis Nah Ini Penggulung Sepul Bergerak Sendiri Nah Jadi Benang Cukup Rapi Ini Yang Membedakan Dengan Rail OH Yang Tanpa Pengatur Benang Sepul Jadi Kita Sering Arahkan Gini Nah Kita Atur Pake Jempol Gini Kalau Ini Gak Perlu Jadi Seperti Spinning Nah Jadi Kita Nyaman Sekali Ketika Kita Bermain OH Ya Ini Guys Sekarang Saya Coba Bulung Sampai Habis 400 Meter Sebenernya Yang Ada Pengatur Benang Pada Sepul Sebelum OH Itu Sudah Diciptakan Oleh Jigging Master Salah Satunya Itu Underhead Jadi Bukan Rail Spinning Underhead Di bawah Cuman Ada Pengatur Spool Setelah Itu Sudah Keluar Juga Seperti Produk JM Wiki Jigging Master Wiki Itu Juga Kayak Gini Overhead Tapi Ada Pengatur Benang Pada Spool Oke Guys Ini Sudah Selesai Proses Penggulungannya Ini Hasil Penggulungannya Terbilang Cukup Rapi Ya Cukup Membuat Kita Nyaman Saat Kita Mencoba Jigging Jadi Tidak Sampai Bingung Tangan Jempol Kanan Ini Ikut Main Untuk Atur Benang Pada Spool Terus Selanjutnya Saya Akan Coba Ukur Ya Retrievenya Berapa Karena Tidak Ditulis Di Kotak Ini Di Spek Saya Cari Cari Di Web Juga Tidak Tahu Masih Tidak Ada Ngerti Berapa Retrievenya Dari Gawas Ben Saro 2001LG Kita Kita Coba Coba Cek Retrievenya Berapa Senti Karena Dalam Rasionya 6,3 Banding Satu Yuk Kita Coba Ukur Saya Akan Kasih Stiker Kecil Ini Saat Satu Kali Putar Retrievenya Berapa Senti Ini Saya Coba Kira Kira Ya Guys Ya Karena Ini Pake Cara Hitung Manual Nah Ini Saya Dalam Satu Putaran Saya Kembalikan Handle Hingga Ke Posisi Lurus Dengan Lever Drag Nah Itu Lurus Dengan Lever Drag Nah Kita Lihat Berapa Nanti Ini Saya Tempeli Sebagai Penanda Ya Nah Ini Guys Akan Saya Kasih Matoan Ya Disini Kita Akan Coba Putar Ya Sampai Disini Ini Akan Saya Kasih Tanda Lagi Nah Sekarang Kita Tarik Kita Akan Hitung Berapa Panjang Dalam Satu Kali Rip Sampai Sampai Sini Ini Saya Pakai Meteran Tain Dari Sini Nah Ini Posisi Sini Nah Ini 103 Zentimeter Ini 103 Hampir 104 Ya Ini Akan Saya Coba Retrieve Lagi Ya Guys Ini Perjabat Kedua Kurang Lebih Sama Ya Guys Cuma Ini Kayaknya Lebih Banyak Sedikit Saya Lisi Satu Sentri Tadi Ya guys Nah ini Kurang Lebih Perjumpan Kedua Saya Retrieve Di 105 Centi Dan Ini Tergantung Di Kapasitas Spool Kalau Jumlah PE Di Spool Kita Maksimal Semakin Maksimal Maka Retrieve Pun Akan Semakin Banyak Karena Diameter Spool Benang PE Yang Tergulung Banyak Maka Retrieve Nya Juga Semakin Maksimal Semakin Besar Makanya Ketika Kita Menggunakan Sebuah Rel Kalau Kita Menginginkan Retrieve Yang Baik Nah Kita Usahakan Benang PE Nya Ini Sesuai Dengan Kapasitas Spool Supaya Penuh Maksimal Nah Itu Yang Membuat Retrieve Menjadi Lebih Efektif Ya Dan Ini Yang Kedua Saya Simpulkan 105 cm Untuk Retrieve Nya Mungkin Barangkali Teman-teman Ada Yang Sudah Mencoba Boleh Silahkan Saya Kasih Masukkan Di Kolom Komentar Berapa Retrieve Reel Ya Saya Butuh Retrieve Reel Ya Oke Guys Saya Kira Sekian Review Saya Mengenai Reel Gawas Ben Saro Keluaran Terbaru Ini Untuk Pertanyaan Yang Mau Tanya Silahkan Comment Di Kolom Komentar Saksikan Juga Video Trip Saya Sama Video Tutorial Saya Di Link Channel Ini Sebelumnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Supaya Channel Ini Makin Berkembang Makin Bermanfaat Untuk Sobat Nusantara Oke Sampai 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 Sampai